Halo guys, para pencipta FVP kali ini saya akan membuat konten tentang simulator terbaru jadi khusus pencipta FVP kita tes software simulator yang berjudul TRYP itu adanya di steam oke, kita langsung saja, kita coba aplikasinya kita langsung ke aplikasi steam cari di store kita searching jadi aplikasi ini baru rilis kemarin tanggal 30 Juni kita ketik TRYP akan muncul tampilannya keren kan 30 Juni 2022 harganya itu Rp 71.000 kita beli jadi di steam itu kita bisa belinya pakai aplikasi dana baik, kita langsung download install content aplikasi ini masih sekitar 13GB kebedaan nih belum begitu besar mungkin nanti akan terus ada update biasanya sih gitu awal-awal muncul itu kapasitas gamenya belum begitu besar oke, kita download saya akan percepat oke, sudah kita langsung play oke gak sabar nih kayak gimana mana lebih bagus dengan game Uncrash kerapinya keren wow keren banget undead 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 baterai oh jadi disiti ada pemilihan dulu mau pakai joystick atau pakai radio control jadi disini saya pakai radio control kita colokkan USB dulu oke sudah kita kalibrasi tombol stick yang kanan ke kanan kiri kalibrate oke diarahkan ke semua sisi sudah kita tes dulu apakah sudah sama oh masih kebalik nih kita invert dulu oke pas kanan kirinya ya oke pas yang kanan masih kebalik kita invert oke sip kan kirinya sip oke kita langsung kita coba oh yo kas 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 loadingnya si charging lipos oke ngecas baterai dulu sebelum terbang oke oke got it ini latihan oke gas terus langsung aja jadi disini ada mode kita langsung play pertama itu langsung dikasih mode acro wah 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 aduh ya jadi saran saya sebelum main fvv kita coba di simulator dulu jadi kalau jatuh itu tidak merusak drone ini kalau dibandingkan dengan antres ini sih lebih bagus pemandangannya oh 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 nyimpung kalau disini nyemplung sih gak masalah oke oke kita coba terbang lagi oh kalau kondisi ini nabat sih gak masalah eh freestyle jadi disana di sebelah atas itu ada keterangan freestyle 5 inch jadi itu drone yang kita pakai sekarang kelihatan juga disana kemiringan kamera sama ketinggian sama kecepatan juga ada keterangannya oke kita tes terbang lagi wah sepertinya lebih luas dia ke map environment nya ini ini daripada ini daripada deep eye crash uuuuuh padahal kalau di aslinya saya gak berani seperti ini weiss eee uuuuh bagus banget pemandangannya ini recommended nih bagi pemula yang baru pertama kali nyoba fvv daripada drone nya jadi korban mending beli ini aja pakai latihan bener bener sensasinya itu sama banget kayak kita pakai fvp beneran apalagi mainnya pakai remote kita jadi udah terbiasa nantinya kalau mau pakai fvp wuuuuh keren banget wuuuuh 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 itu kalau aslinya udah hancur dah wuuuh isi ngeblur nya gitu wuuuh detil nih terbilipada ankhres wuuuuh jadi di sini saya menggunakan wuuuuh 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 wah keren keren banget coba kita lihat ada menu apalagi bisa di discord kita coba pilih mapnya ada berapa ya 1 2 oh cuma ada 3 map yang satu masih moving coming soon kita coba di gurun pasir sebelum main drone ingat di charge dulu ok ok kita coba kita masuk ke torongan uuuu aduh gak itu drone beneran sudah hancur drone nya aduh kita reset kita tes tes keren banget pemandangannya masuk drone feel nya lebih berasa ini daripada uncrash nah nah aku kita coba map yang lain keren banget mandangannya kita lewat lewat di antara pohon keren banget long ring banget rekomendasi banget nih buat pemula main simulatornya pake ini aja environment gamenya itu keren banget realistik sekali jalan-jalan di atas di antara pohonan oke mungkin cukup sekian review tentang game dari TRYP kalau kalian suka jangan lupa like share dan subscribe channel ini keren banget selamat mencoba buat para player FVP salam FVP selamat menikmati 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 Terima kasih.